Ingin rasanya upgrade odong-odong yang terbaru, tapi disini saya cek-cek dulu apakah dia yang cocok atau enggak. Odong-odong ini rasanya lejah dan bergici banget. Halo Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya berada di Surabaya, tepatnya di terminal Purabaya, Mbungu Rasih. Nah pada kesempatan kali ini saya mau ke arah barat, ke kota Solo naik bus barunya EK cepat atau patas dengan kelas eksekutif yang paling beda dibanding bus lainnya. Nah seperti apa sih mewahnya bus ini? Yuk kita simak videonya bareng-bareng ya. Oke seperti ini untuk suasana di siang hari ini, terminal Bungu Rasih. Seperti biasa pada saat weekend terminalnya itu rame banget teman-teman. Jumat, Sabtu, Minggu itu Bungu itu mesti rame. Jumat, 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 Jumat. Jumat, Jumat, Jumat. Jumat, Jumat. Jumat, 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 Jumat. Jumat menulis juta. Lewat 38 menit persiapan itu diperagakan dan ini saya isi penumpangnya Sip 30 bersama Mas Jodi Y. guys ini spesialis bis jatiman kok naik bis kayak gini mas biasanya bumel sampean iya ini lagi ini mas lagi mencoba sensasi yang baru oke ini baru mas Jodi guys nih skatnya sampai bawah kacanya jadi kalau kalian depan bisa pandangannya lebih lor nah buat kalian yang mau naik bus ini kalian bisa standby di shelter pemberangkatan patas tujuan Bandung untuk jadwalnya bus ini tuh jalan setiap hari dengan dua keberangkatan yaitu jam 6 pagi dan jam 2 siang lewat 40 menit karena bus ini memiliki kelas yang beda maka untuk tarifnya juga ada perbedaan dibanding bus patas lainnya sebab bus baru ini memiliki jumlah bangku hanya 36 sedangkan yang lama jumlahnya 40 mungkin selisih kurang lebihnya 20 ribuan dari segi kenyamanan tentu bus ini sangat unggul dan jam keberangkatan bus ini pas banget dengan jam-jam sibuk atau biasa disebut dengan jam dolar makanya enggak heran kalau bus ini tuh selalu full sheet temen-temen mantap lah gimana menurut kalian tertarik buat mencobanya enggak? biasa matahak kosong a ini dia untuk tiket kita kali ini tiketnya 150 ada kupon makannya teman-teman kalau kesampaian enggak pakai makan kalian enggak pakai makan nih 130.000 tapi kalau ini berhubung saya makan menjadi 150 teman-teman nih pokoknya nanti di dokerin menu makan di rumah makan Dutangawi wuuh makasih manggih mantep manggih selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih ya mas ini kita dapat air mineral klub 600 mili teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kita cek untuk toiletnya seperti ini teman-teman. Nah ketika dibuka itu otomatis nyala ya. Ini ada kaca, cermin, wastafel, bak mandi dan ini buat buang airnya. Hanya untuk buang air kecil dan gunakan seabis berjalan. Ini kita tutup otomatis mati kok. Ini untuk tampilan dalamnya. Keren banget teman-teman. Bagasinya ini tanpa tutup. Jadi mungkin mengurangi gemblodak juga ya. Ini ada bordiran Eka nya teman-teman. Di sini juga ada bordiran logo E nya. Keren lah ini. Mantep. Nggak nyangka bis jahat wa timuran bisa kayak gini. Sekarang kita coba duduk di sebelah sini ya. Nih. Untuk posisi kaki saya, legroom nya ini masih longgar banget teman-teman. Di sini tuh ada tempat buat naruk barang, cup holder. Ini buat pegangan. Terus ini juga ada sandaran tangan kita. Di sini adalah kalau kita tarik itu reclining seat teman-teman. Jadi tinggal kita dorong ke belakang serasa bersandar. Nah ini ada port USB nya. Nih di sebelah kiri atau di sebelah kanan ini. Ini juga ada nomor kursi nya nih. Di sebelah kanan itu di sini ada. Nah itu. Kalau di sebelah kiri juga ada. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ini juga ada self guard nya. Sabuk pengamannya. Kursi nya terbuat dari high rimba gencana. Kalau malem-malem nyala kayak gini. Cakep banget teman-teman. Keren lah. Mantap untuk PoEK ini. Ada pun bagian luarnya itu kayak gini teman-teman. Dari depan lampu SR3. Ada topi nya. Terus gak ketinggalan. Nah itu kayak ada lampu warna kuning di atas. Dan ada ranteks nya. Biasanya eka tuh. Ini dari depan. Kalau dari samping. Ya seperti bodi SR3 yang terbaru. Cakep banget ya. Di atas nya ada lampu nyala warna biru. Hino RM280 Euro 4. Lampakan Duta 1. Ngawi. Birthinsebb goth. But встрет format up target set. knitem-nya plus berkurmat dan drauf tinggal ada paling masing di atas. Hehehehe. stok hurdles. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang jam 8 lewat 40 menit kita sudah sampai di terminal Tiritona di Solo total waktu perjalanan yaitu 6 jam saya ucapkan terima kasih buat kalian yang tahu video yang sampai akhir jangan lupa buat like, komen, share dan subscribe channel agar berkembang saya alamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Sugeng Rayu batas tujuan Bandung juga merci 1626 cuma bedanya ini via jalur selata bisnya sama-sama baru juga beberapa bulan yang lalu kalau ini beberapa hari yang lalu beberapa minggu ya jam 9 tepat ya ini 9 malam bisnya diberangkatkan lanjut menuju ke Semarang Pekalongan Bandung via utara Transjawa sub indo by broth3rmax